Cik Halo selamat malam teman-teman teman-teman yang dari Sekina, tolong yang masih berdiri bisa menempati tempatnya masing-masing, karena covid tidak boleh berkerumpul berkerumun berkerumun dan juga teman-teman yang bergabung di live IG IG PD kita selamat malam, shalom semoga Tuhan memberkati kita semua gimana kabar hari ini? sehat semua? baik-baik, kerjaan lancar? uji Tuhan hari ini mungkin ini adalah pertemuan kita yang pertama kali selama covid kita hari ini patut bersyukur pada Tuhan bahwa kita hari ini masih bisa berkumpul masih bisa bertemu dan kita mau mulai acara kita pada hari ini kita mau puji Tuhan kita teman-teman bisa berdiri yang disini bahwa hari ini adalah harinya Tuhan dan hari ini yang hari yang cukup baik dari Tuhan mari kita berkumpul di dalam Tuhan hari ini hari ini kita bisa berkumpul di dalam Tuhan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan mari kita bersyukur Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Barang bersuka, bersuka di dalam Tuhan, barang bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam Tuhan, barang bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Kita mau inginkan Tuhan Yesus baik, mari kita nyanyi bersama-sama dan tarik bersama-sama. Kasi setiamu Tuhan, selalu baru amatmu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik Ye, 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 untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Oh, 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 sungguh amat baik Ye, 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 untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Oh, 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 sungguh amat baik Ye, 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 untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Oh, 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 sungguh amat baik Ye, 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 untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik Kita bilang ke tangan buktuhan kita Mari teman-teman kita tenangkan hati dan pikiran kita Kita mau masuk dalam keheningan hati kita Kita mau mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini Dalam nababah Putra dan Rauh Kudus Amin Kami sungguh bersyukur Tuhan Bahwa Engkau memberikan kami kesempatan Pada malam hari ini Untuk berkumpul Bersatu Dalam doa Memuji dan menyembahmu Mungkin tak terasa Sudah sangat lama sekali Tuhan Kita tidak bertatap muka Berdoa bersama Menyembahmu bersama Sampai akhirnya Tidak ada yang dari kami yang mau keadaan seperti ini Tuhan Mungkin dari kami tidak siap dengan keadaan seperti ini Mungkin ada yang kekurangan Mungkin ada yang terkena PHK Dalam pekerjaan mungkin offset menurun Bahkan Mungkin ada yang kehilangan saudara kita Maafkan kami Tuhan Kamu yang kurang bersyukur kepadamu Tuhan Padahal Engkau memberikan itu semua Untuk menguji iman kita Menguji iman kita Menguji iman kita Di saat kita tidak Bertemu langsung kepadamu Dalam setiap misal Dalam setiap persekutuan doa Tetapi ini Tuhan Kami mau berjanji kepadamu Tuhan Meskipun banyak masalah Dari hidup kami Tapi kami mau setia Terhadapmu Tuhan Kami mau selalu mengasihimu Tuhan Dan ini janji kami Tuhan Kami mau setia terhadapmu Seperti wanita Yang mengurapimu Yang selalu engkau kasihi Meskipun dia berdosa Engkau tetap kasihi selalu Tuhan Seperti wanita Mengurapimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Seperti wanita Seperti wanita Menurapimu Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Mau mengasihimu Menangis di bawah kakimu Perhidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Sampai Sampai ku dapat Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Kau mengasihimu Kau mengasihimu Tuhan Tuhan Betapa baik engkau Tuhan Begitu manis Begitu manis Setiap perbuatanmu Untuk kami Tuhan Kau mengasihimu Kau mengasihimu Kau mengasihimu Kau mengasihimu Inilah kerinduan hati kami Tuhan Yang mungkin sudah lama Tidak bertemu langsung terhadapmu Sarap di bagi Sarap di bagi Dan ini puji dah sempurna kita Dan ini puji dah sempurna kita Setiap Setiap waktu Dan ini puji Dan ini puji Kau mengasihimu Kau mengasihimu Kepadamu Yang memasihimu Kau Tuhan, Tuhan, manis kau Tuhan, dan hatiku bersuka tanamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, selama ku hidup. Ya Alamku, aku hendak bermasmur bagimu. Selagi ku ada, melayangku ralukan. Setiap waktu, nyanyian hujan dan pengaguan. Tuhan, kepadamu. Yalah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka tanamu. Ini yang kami renungkan, Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu kami, Tuhan. Setiap waktu, nyanyian hujan dan pengaguan. Tuhan, kepadamu. Yalah manis kau dengar, Tuhan. Menis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka tanamu. Yang ku renungkan. Yang ku renungkan, Tuhan. Setiap waktu. Setiap waktu kami, Tuhan. Nyanyian hujan dan pengagungan Kepadamu Biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka Karnamu Dan hatiku bersuka 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 Amin Amin Ya teman-teman Boleh silahkan duduk Cek 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 Oke, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Dan akhirnya kita bisa berkumpul kembali persekutuan doa tetap muka yang pertama kali. Saya masih ingat waktu kita online pertama kali itu periode Maret, dan sekarang sudah November. Artinya sudah 8 bulan. Dan di, apa? Maret. Eh, April, April, betul-betul April. April ke November, sekitar 7 bulan. Ada sesuatu yang kita alami bersama-sama 7 bulan. Tetapi malam hari ini kita mau bersama-sama membahas sebuah kebenaran firman Tuhan. Temanya unik. Heroes of Faith, Heroes of Nation. Karena tanggal 11 November, dan kemarin 10 November, kita sedang, kita merayakan Hari Pahlawan. Setiap orang memiliki mimpi. Betul? Ada yang tidak punya mimpi di tempat ini? Ada yang bermimpi untuk menjadi kaya? Tidak ada. Tidak ada. Luar biasa. Ada yang bermimpi untuk punya anak yang lucu-lucu? Tidak ada juga. Atau ada yang mimpi punya rumah yang luas seperti resort, ada kolam renangnya, tiap hari barbekuan, kemudian ngundang teman, ada panggung live music. Ada yang punya mimpi seperti itu? Tidak ada. Jadi kalian itu mimpinya apa? Saya mimpi hanya untuk ketemu pede di tempat ini kok. Mulia sekali mimpi teman-teman ya. Teman-teman, setiap orang memiliki mimpi. Betul? Tetapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang mau berjuang mengejar impian yang kita punya? Kalau kita hanya memiliki mimpi dan kita tidak pernah memiliki usaha untuk mengejar impian kita, yang terjadi kita hanya menjadi seorang pemimpi dan bukan seorang pejuang. Tetapi ada sebuah hal yang lebih penting lagi yang ini ditekankan. Ketika kita berjuang untuk meraih mimpi dan perjuangan kita itu gagal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita akan tetap terus berjuang untuk meraih mimpi kita atau kita mau berhenti di tengah jalan? Itu yang perlu kita renungkan. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau bagikan sebuah gambar. Saya dapat ini gambar yang menurut saya menggelitik. Yud? Ini adalah sebuah gambar yang menurut saya sangat menggelitik. Alkisah ada sedua orang, cowok dan cewek, mereka itu susah bareng. Kemudian mereka menapaki, mulai berusaha dan akhirnya menjadi sukses. Aku ingin menjadi apa itu? Oh, akhirnya dia sukses. Tetapi ketika sukses, ceweknya itu bilang sama cowoknya, yuk kita putus. Aneh gak? Mas, aku ingin kita putus. Jadi ceritanya itu sudah berjuang kayak Pertamina kita mulai dari nol, kemudian mereka berjuang bersama-sama, ketika hasil itu sudah didapatkan, ceweknya itu nyeletuk sesuatu. Mas, aku ingin kita putus. Kira-kira kalau cowok kayak gitu, kemudian kalian ngapain? Ya weh, itu boleh menek. Hati-hati ya yang punya jawaban seperti itu. Ini mengejutkan bukan? Oke, kemudian kita lihat gambar yang kedua. Tiba-tiba ketika dia bilang, aku ingin kita putus, cowoknya itu tanya, oh aku dibutusin itu kenapa sih? Kenapa kamu itu tega? Kita itu sudah susah bareng loh. Sekarang kita tinggal mau menikmati hasil jeripayah kita. Tahu jawabannya ceweknya? Cukup mas. Aku mau cari cowok yang susah lagi. Tahu gak maksudnya? Teman-teman, ketika teman-teman berjuang, satu hal yang harus teman-teman perhatikan adalah apa yang sedang teman-teman perjuangkan. memperjuangkan sesuatu yang salah, itu akan berakhir seperti cerita yang ada di depan. Berarti yang pertama yang harus kita ketahui adalah nilai apa yang sedang kita perjuangkan. Karena, jangan-jangan, kita sedang memperjuangkan sesuatu yang salah dan sesuatu yang tidak berkena. Suatu hari ketika saya sedang perjalanan, saya lewat tol, kemudian, saya keluar ke Ciliduk. Perjalanannya ke arah barat. Kemudian setelah selesai acara di Cileduk, Cileduk itu sekitar Cirebon, saya kembali ke Semarang. Semarang itu di kilometer 420, ketika kita mulai dari tol Kerapyak. Kemudian Cileduk itu keluar di sekitar 250. Ketika saya itu sedang melaju, tiba-tiba itu saya sadar. Semakin saya bergerak, itu kilometernya itu semakin kecil. Di tol itu kan ada penunjuk kilometer kan? Saya amati kok 240, oke, saya maju lagi kok 220, saya maju lagi kok 160. Tiba-tiba saya itu sadar. Sadar bahwa saya itu sedang salah arah. Tujuan kita kemana? Tujuan saya adalah ke Semarang. Tetapi yang saya lakukan, saya menuju ke Jakarta. teman-teman, kalau kita tidak pernah sadar, bahwa apa yang kita lakukan salah, dan kita seringkali merasa, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar, yang terjadi adalah, kalian itu menuju sebuah arah yang berlawanan. pertanyaannya, bagaimana kita bisa sadar, bahwa arah yang sedang kita tuju, atau arah yang sedang kita perjuangkan, adalah sebuah arah yang tepat, dan bukan sebuah Allah yang keliru. Menjadi sebuah hal yang sederhana. Santo Hieronymus berkata bahwa, kita tidak bisa mungkin mengenal Allah, kalau kita tidak pernah mau membaca kitab suci. Cara yang paling sederhana, the pathway is the Bible. Kitab suci itu adalah petunjuk arahmu. Kalau kamu itu sedang menuju ke Semarang, berarti kamu harus menuju ke kilometer yang semakin membesar, 420. Dan kalau kamu akan menuju ke Jakarta, artinya kamu harus menuju ke kilometer yang semakin kecil. Dan itu yang harus kita lakukan. Kesadaran pertama, bahwa kita itu adalah berjuang. Tetapi ketika kita berjuang, yang harus kita ingat adalah, yang pertama adalah, nilai apa yang sedang kita perjuangkan. Apakah nilai itu patut dan layak untuk diperjuangkan? Atau, sebaliknya nilai itu tidak layak untuk diperjuangkan? Teman-teman, apakah mengejar kekayaan itu salah? Tidak. Siapa di tempat ini yang tidak mau kaya? Tidak jawab lagi, puji Tuhan. Tidak ada yang mau kaya di tempat ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Kekayaan itu bukan sebuah sesuatu yang salah. Memang betul, kekayaan uang yang kita milik itu tidak bisa membeli segala sesuatu. Tetapi teman-teman, kalau mau beli segala sesuatu, itu butuh uang. Artinya apa? bukan uangnya yang salah. Tetapi nilai yang kita tanamkan terhadap uang, itu adalah yang menjadikan uang itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Ketika teman-teman sedang memperjuangkan sesuatu, yang pertama harus dilihat adalah nilai yang sedang kita perjuangkan. Yang kedua yang harus kita lihat adalah, kita harus sadar. sadar apa bahwa nilai kita, kita harus sadar akan hakikat kita. Teman-teman itu adalah anak-anak Allah. Ada yang tidak anak Allah di tempat ini? Tidak ada. Apakah mungkin kalau saya nanam buah durian, itu keluarnya apel? Tidak mungkin ya. Apakah mungkin anak kucing kemudian beranak jadi kura-kura? Juga tidak mungkin. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah, hakikat kita. Hakikat kita adalah sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah ciptaan pribadi yang diciptakan segambar, serupa, dan secitra dengan Allah. Artinya, jika Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasih, maka yang seharusnya nampak di dalam sikap kita, yang seharusnya nampak di dalam karakter kita, dan nilai yang kita harus perjuangkan adalah nilai cinta kasih. Jika Allah itu adalah Allah yang maharahim dan maha pengampun, maka nilai yang harus kita perjuangkan adalah, kita harus mau menjadi pribadi yang maha pengampun. Itu adalah nilai yang harus kita perjuangkan, sekarna kita menjadi sehakikat dengan Allah. Teman-teman muda, banyak hal yang kemudian kita renungkan ketika kita menghadapi pandemi ini. Perjuangan itu tidak akan pernah bisa mudah. Setuju? Siapa yang ngejar cewek di tempat ini, terus tiba-tiba ketika kalian chat sekali, besoknya langsung jadian, ada? Ya, tidak ada kan? Terus cowok-cowok, cewek-cewek mau cuma dikejar, cuma hai, terus besoknya langsung jadian? Tidak. Bahkan kadang itu mereka itu tarik ulur ya, kalau tidak ditarik, kalau didegeti, seakan-akan menghindar. Biar aku tidak dianggap, oh cewek gampangan kok. Tapi kemudian ketika cowoknya itu mulai menjauh, ceweknya itu mulai khawatir, apakah strategiku ini salah ya? Atau jangan-jangan memang si laki itu sudah punya cewek yang lain yang mau dikebit. Teman-teman, perjuangan itu selalu ada. Dan saya suka akan sebuah kalimat dari Fulton, 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 saya lupa Fulton siapa? Fulton Shin, ya, itu sudah venerable, sebentar lagi akan jadi biato. Tidak akan pernah ketika teman-teman itu mendapatkan sebuah makota, tanpa teman-teman itu mau untuk menerima salib, maka percayalah bahwa itu bukan hal yang digendaki Tuhan. Atau dalam bahasa gamblangnya. Ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah makota tanpa teman-teman itu memanggul salib, itu adalah pekerjaan iblis. Tidak ada hal yang bisa kita dapatkan tanpa kita itu mau memanggul salib. Perjuangannya berat enggak? Yes, berat. Tetapi apa yang harus kita lakukan, kita harus mau belajar. Dan seringkali yang harus kita kalahkan siapa? Bukan orang lain. Tetapi ketika kita berjuang, musuh terbesar yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Buah-buah roh yang pertama adalah kasih. Yang kedua, suka cita. Yang ketiga, sudah lupa. Itu sudah hampir satu tahun yang lalu. Teman-teman saya mau tanya, buah-buah roh yang terakhir adalah pengendalian diri. Musuh terbesar yang harus kita kalahkan, sebenarnya adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. dan teman-teman tahu, senjat, musuh terberat yang ada di dalam diri kita apa? Kemalasan? Bisa jadi. Kesombongan? Bisa jadi. Apa lagi? Pemecah belah? Mungkin. Tetapi saya mau katakan satu hal di tempat ini. Seringkali, ketika teman-teman itu menghadapi sebuah perjuangan, dan teman-teman itu berada di sebuah titik, di batas antara berhasil dan gagal, garis yang harus dilewati adalah kenyamanan diri. Ketika teman-teman akan menerima makota, yang harus dilawan adalah zona nyaman. Itu adalah batas terakhir yang kita miliki untuk kita bisa naik tingkat. Itu adalah batas terakhir yang kita miliki untuk kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Seberapa banyak engkau mau untuk melawan zona nyamanmu, sebesar itu pula, Tuhan akan memberikan apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau perjuangkan. Ketika teman-teman itu yang di tempat ini masih berdoa ya, masih berdoa, kok jawabnya ragu-ragu-ragu saya itu sedih. Masih? Masih. Puji Tuhan. Masih membaca kitab suci? Masih ya. Puji Tuhan. Sekarang saya tanya, saya coba tanya dulu deh. Teman-teman biasanya doanya pagi atau malam saingete. Ada yang saingete? Oh tidak. Ada yang doa di pagi hari atau di malam hari? Ada yang doa di malam hari? Ada ya. Ketika teman-teman doa di malam hari, teman-teman apakah berdoa di pagi hari? Ada yang berdoa, ada yang tidak. Sekarang yang tidak, yang hanya berdoa di malam hari dan tidak berdoa di pagi hari. Saya hanya ingin bertanya. Mengapa teman-teman tidak berdoa di pagi hari? Jawabannya itu kan, ada yang menjawab, saya bangunnya siang. Jadi ketika saya bangun itu tiba-tiba sudah jam 10, kadang jam 9, kadang setengah 10. Betul? Tetapi saya itu kan malam sudah doa. Teman-teman, apakah teman-teman itu pernah mencoba? Untuk memberikan sebuah tantangan kepada diri kita sendiri. Ketika saya itu tidak pernah bisa bangun pagi, apakah saya mau coba untuk satu hari saja, saya itu mencoba untuk bangun pagi dan berdoa. Berapapun itu waktu yang kamu berikan. Satu hari. Dan ketika satu hari itu sudah berhasil kalian lalui, tambah lagi satu hari. Tambah lagi satu hari. Dan apa yang terjadi? Kita sedang melatih diri kita sendiri. Untuk mau keluar dari sesuatu yang menjadi kenyamanan kita dan membuat kita tidak bisa berkembang. Dari hal yang sederhana. Tetapi, itu membawa sebuah nilai yang kita perjuangkan bersama. Siapa yang di tempat ini kalau makan, kemudian piringnya ditaruh di meja, kemudian ditinggal masuk ke kamar? Tidak ada. Itu mungkin di persekutuan doa yang lain. Di kota lain. Teman-teman, apakah teman-teman mau belajar? Melalui hal yang sederhana. Ketika teman-teman sudah selesai makan, silakan bawa piring itu ke, bukan ke kamar, bawalah piring itu ke tempat cuci piring. Kemudian simple, cuci dan kembalikan lagi di tempat yang telah disediakan. Itu bukan mengenai siapa yang harus mencuci dan siapa yang akan mencuci. Tetapi melalui hal yang kecil dan sederhana, kita sedang melatih diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang mau keluar dari sunah nyaman kita, untuk mau menjadi pribadi, melakukan sesuatu yang kita tidak mungkin tidak sukai, tetapi kita mau belajar melakukannya itu dengan penuh cinta. Dan itu adalah sebuah perjuangan. Kalau kita melihat dari tokoh-tokoh yang ada di bangsa ini, saya mau cerita ada dua. Teman-teman kenal Yosud Arso? Kenal ya? Itu juga seorang katolik namanya Yosafat Sud Arso. Beliau angkatan laut. Suatu saat, suatu saat ketika sedang memperdahankan wilayah terluar Indonesia, saya kayak guru geografi sekarang, tiba-tiba ada kapal musuh datang menyerang. Waktu itu ada tiga KRI. KRI apa, KRI apa, dan KRI apa. Saya tidak tahu namanya soalnya. Ya, sudah lah KRI itu pokoknya. Dan malangnya, kayak cerita yang tadi itu, tiba-tiba mesin kapalnya Yosud Arso itu mati. kalau teman-teman jadi Yosud Arso, apa yang teman-teman lakukan? Oh, gampang kok, saya akan naik sekoci, saya keluar, ya sudah lah, maksudnya mati, mau apa lagi. Betul? Ada yang mau melakukan yang lain, mungkin mau selfie untuk yang terakhir kalinya, terus di-upload di Instagram. Atau kalau anak-anak sekarang mungkin mau live. Saya laporkan live secara hari ini, bahwa kapal kita sedang diserang dan tiba-tiba kita tenggelam. No. Tetapi Yosud Arso mengorbankan dirinya. Dan akhirnya, kapalnya itu tenggelam beneran dan Yosud Arso-nya itu wafat beneran. Dan teman-teman, apa yang terjadi saat ini nama Yosud Arso diangkat pemerintah sebagai seorang pahlawan nasional. Ada nama Jalan Yosud Arso? Ada. Saya mau cerita yang kedua, Adi Sucipto. Itu kalau teman-teman piknik di Jogja selalu terbang dari bandara Adi Sucipto. Betul? Beliau juga seorang katolik, nama baptisnya Agus Sinus Adi Sucipto. Tapi kenapa Agus Sinusnya tidak pernah ditampilkan? Ya daripada nanti bandaranya kena demo. Lebih baik tidak usah ditampilkan. Adi Sucipto, bandara di Jogja. Juga seorang katolik mempertahankan. Kalau ini tidak wafat. Tetapi Adi Sucipto adalah orang yang berani menerbangkan sebuah pesawat yang masih uji coba. Ketika tidak ada orang yang berani, Yosud Arso mengambil resiko itu untuk menerbangkan pesawat yang sedang diuji coba. Dan hari di mana Yosud Arso itu menerbangkan pesawat, oh iya benar. Kalian memperhatikan ya, terima kasih. Adi Sucipto ketika menerbangkan pesawat itu diperingati sebagai hari penerbangan nasional. keren kan? Keren. Mereka melakukan hal yang seakan-akan kecil, tetapi hal yang kecil itu dilakukan sehingga menjadi sebuah nilai yang besar. Teman-teman, saya punya sebuah pertanyaan untuk teman-teman. Ketika nanti teman-teman itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa yang teman-teman ingin orang lain kenal terhadap diri kalian. Saya tidak berharap bahwa nama Desi Arisandi Halim akan dijadikan sebuah nama antara jalan Walter mengisi di menuju pelawongan indah. Saya tidak pernah bermimpi seperti itu. Atau mungkin siapa ya? Oh, nama kok Hansel diabadikan sebagai sebuah ruangan yang ada di Sekinah ruangan Hansel. Pertanyaannya saya kembalikan ke teman-teman semua. Ketika teman-teman nanti akhirnya siapa yang di tempat ini tidak meninggal dunia? Tidak ada kan? Pasti akhirnya semua tutup usia dan kembali ke Bapak, kembali kepada Bapak dan kita akan bertemu di dalam keabadian di surga. Semoga. Ketika teman-teman itu menutup mata dan teman-teman hilang dari dunia ini, apa yang akan teman-teman tinggalkan? untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Apakah kalian akan dikenang sebagai seseorang, seorang papa yang jahat? Seorang bisnismen yang licik? Atau seseorang yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukan? Atau nilai apa yang teman-teman ingin perjuangkan dan ingin kalian kenang sampai kalian menutup mata? Saya mau bercerita kembali tentang sebuah tokoh di Alkitab. Ada seorang perempuan yang dikatakan perempuan yang berdosa. Alkitab itu mencatat dia seorang perempuan yang berdosa. Dosanya apa? Kita tidak tahu. Tetapi disebut seorang perempuan yang berdosa. Dan ketika Yesus sedang makan dengan orang farisi, apa yang terjadi kemudian? Perempuan itu mendatangi Yesus. Dicipir? Oh ya pasti. Karena ketika orang dia tidak berdosa dan dia berkunjung ke rumah orang farisi dan berkunjung dalam perjamuan makan dengan Yesus, maka orang yang berada di sekitarnya itu juga sama. Menjadi orang yang najis. Tetapi apa yang dilakukan, teman-teman? Pada tahu ceritanya tidak sih? perempuan itu kemudian datang dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dia mengurapi kaki Yesus dengan bukan dengan balsam panas, dengan minyak pualam yang wangi. Apakah itu selesai? No. kemudian dia menyekah kaki Yesus, membasai kaki Yesus dengan apa? Dengan air matanya. Perempuan itu datang, dia tersungkur, dia basai kaki Yesus dengan air matanya. Dia menyekah kaki Yesus dengan apa? Dengan rambutnya. dan dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak kaki Pualam yang wangi. Teman-teman, itu adalah seorang perempuan yang sangat berdosa. Tetapi dia melakukan sesuatu dan berani melakukan sesuatu. Dan teman-teman tahu nama perempuan itu tercatat. walaupun tidak pernah disebutkan nama yang dilakukan saat ini. Dan teman-teman tahu siapakah yang dijumpai oleh Yesus pertama kali ketika Yesus itu bangkit dari kuburnya? Ada Maria dan wanita yang lain. Dan wanita yang lain itu adalah salah satunya perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Dan tradisi gereja katolik mencatat bahwa perempuan itu adalah Maria Magdalena. Dari seseorang yang menjadi sangat berdosa he does a little things with a great love. Dan teman-teman tahu segala sesuatu yang dilakukannya walaupun hanya sekali tetapi Alkitab itu mencatat. Dan Yesus juga mencatat. Dan akhirnya ketika Yesus bangkit dia bertemu dengan wanita tersebut. Ketika Santo Agustinus masih hidup tidak ada orang yang lebih nugal dari Santo Agustinus. Bukan Santo. Ketika Agustinus muda masih hidup tidak ada orang yang menjadi lebih berbahaya, lebih nakal, lebih murtad, dan lebih gila dari Agustinus muda. Santa Monica berdoa 20 tahun. Anaknya tidak pernah bertobat. Dan akhirnya doanya itu terjawab 20 tahun kemudian. orang-orang yang membayangkan Agustinus muda tidak pernah akan menyangka bahwa Agustinus itu akhirnya akan bertobat dan hidupnya berubah 100%. dan ketika hidupnya berubah 100%. Tidak ada orang yang menyangka bahwa Agustinus akan menjadi seorang Santo, Agustinus akan menjadi seorang pujangga gereja, dan Agustinus akan menjadi bapak gereja. Teman-teman, ketika Agustinus itu mencari dan dia menemukan jawabannya. Dan jawabannya itu ditemukan di dalam Yesus. ketika kamu itu hanya berbicara Yesus dengan mulutmu, tetapi yang ada di dalam hatimu itu adalah hal-hal dunia. Itu artinya engkau sejauh berada di dalam hal yang salah. Pertanyaannya kembali, saya kembalikan ke teman-teman semua. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang berdosa lebih besar daripada Agustinus muda. Saya yakin tidak ada yang berdosa lebih besar daripada seorang perempuan yang berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Kalau Agustinus muda dan wanita perempuan yang berdosa itu akhirnya namanya bisa tercatat, bisa dikenang, dan ada bisa, ada sebuah keteladan yang bisa kita pelajari dari mereka. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita persembahkan dan apa yang akan kita bawa ketika nanti pada akhirnya kita semua menutup pujia dan kembali kepada Bapak. Apa yang akan kita tinggalkan? Dan itu harus menjadi sebuah pertanyaan yang akan melandasi seluruh perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah engkau berkata engkau masih muda tetapi di dalam masa muda jadilah teladan dalam perkataan dalam perbuatan dalam kasih setiam dan dalam hal mengikuti Yesus. Sehingga ketika nanti akhirnya pencuri itu datang seperti ketika Tuhan datang seperti pencuri yang datang di tengah malam yang terjadi adalah kita tidak pati sedang berjaga-jaga dan di titik itu Tuhan akan anugerahkan sebuah makota kehidupan karena kita menjadi pribadi-pribadi muda yang mau dan berani untuk memanggul salibnya. Teman-teman saya menantang teman-teman untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak kalian senangi. Bukan berarti seperti ini ya kok aku tidak suka ngerokok karena aku mau menantang diriku besok aku mau mengerokok bukan tantangan yang seperti itu kok aku ini tidak suka makan babi karena aku tidak suka makan babi besok aku mau mencoba memakan babi terus beri makan babi terus kemudian kolesterolnya naik triglyceridnya naik kemudian yang disalahkan itu persekutuan doa efek yang ada di sekina saya ditantang untuk melakukan segala sesuatu yang tidak saya sukai bukan seperti itu teman-teman ketika teman-teman itu bermimpi untuk memiliki badan yang sehat tetapi teman-teman itu tidak pernah mau menjaga pola makan itu hanya menjadi sebuah mimpi tetapi ketika teman-teman itu bermimpi untuk memiliki badan yang sehat tetapi teman-teman itu mau menjaga pola makan mau tidur secara teratur mau minum secara teratur itu artinya teman-teman sedang berjuang untuk meraih impian tersebut. Dan ketika teman-teman itu sudah berhasil memiliki tubuh yang sehat, dan teman-teman itu tetap mempertahankan tubuh yang sehat, walaupun kalian itu diajaki makan yang tidak karuan, minum yang tidak karuan, gaya hidup yang tidak sehat, artinya teman-teman sedang mempertahankan nilai-nilai yang teman-teman percaya. Dan itu yang harus kita lakukan. sederhana. Perjuangan itu tidak akan pernah bisa berhasil ketika kita tidak pernah mau memulai dari diri kita sendiri dan kita tidak pernah mau untuk memulai mulai dari saat ini. Ketika kita sudah belajar untuk melakukan sesuatu melalui hal yang kecil, saya percaya, Tuhan itu akan semakin tambahkan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, puji Tuhan. Ya saya tahu sudah malam, sudah ngantuk, dan saya ngomongnya kayaknya kepanjangannya. Oke teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Tuhan memang tidak pernah gagal untuk bekerja di dalam hidup kita. Ketika dia bisa balikan hati, dia juga bisa membalikan kehidupan kita. tetapi Tuhan tidak hanya bekerja, tetapi Tuhan ingin dia, Tuhan ingin bekerja. Ketika kita merespon setiap panggilan yang ada di dalam hidup. Saat ini mari kita berdoa, kita kembali bawa diri kita, kita kembali bawa hati kita. Bapak kami bawa hidup ini ke dalam tanganmu. Engkau yang telah memanggil kami dari kandungan ibuka. Engkau yang mengukir kami di telapak tanganmu dan siap kejadian kami ajaib. Sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Tetapi Engkau sediakan atas hidup kami. Kalau malam hari ini kami sudah kehilangan, cinta kami akan muka. Kalau malam hari ini kami sudah menjadi pribadi yang malas, kami terlalu sibuk dengan hidup dan diri kamu. Kami tenggelam dalam siap kekhawatiran dan ketakutan kamu. Kami merindukan cintamu. Kami merindukan pribadimu. kami merindukan hadirat yang tidak pernah kami temukan. Di dalam siap hobi dan kesenangan yang kami cari. maka malam hari ini kami bawa hidup kami ke dalam tangan. Kami merindukan yang lebih tahu cara untuk menolong Hidupku, Engkau yang lebih mengerti, cara untuk menolong hidupku. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kupercayakan Tuhan yang tak pernah lalat, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu, cara untuk memubah jalanku. Engkau yang lebih mengerti, cara untuk menolong hidupku. Kupercayakan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kupercayakan Tuhan yang tak pernah lalat, menepati janji-janjimu. Kupercayakan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kupercayakan Tuhan yang tak pernah lalat, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Terima kasih Tuhan, jika lo di masa muda kami, kau boleh panggil setiap hidupku. Dan sampai kami menutup mata kamu, dan menutup usia kamu. Ini janji kami di hadapan, kami mau tetap setia di hadapan. Kami mau tetap mencintai engkau dengan segendap hati kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya, kau tetap Allah kami, kau tetap Bapak kami. Dan kau tetap Tuhan atas hidup kami. Malam hari ini, biarkan kasihmu dicatat dan torekan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya cintamu tidak pernah berakhir, dan tidak pernah lalu atas hidup kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, daripada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Sansan pas filmannya. Oke teman-teman, selanjutnya ada beberapa pengumuman dari kami. Yang pertama, CD bulan depan kita akan adakan tanggal 9 Desember. Temanya apa, pembicaraannya siapa, nanti akan kita share posternya di IG sama grup BA. Kemudian, teman-teman yang belum pernah ikut komsel, yuk ikut komsel PDFX. Kita ngadakan komsel sekarang tiap hari Rabu, jam setengah 8 malam. Setiap hari Rabu, selain hari dimana kita ngadakan PD. Jadi minggu depan pun ada. Yang belum pernah ikut, yuk join bareng-bareng kita bersekutu. Selanjutnya, oh ya jangan lupa follow IG pdfx, pd.omk.francis.haverius, biar tahu update-update PD kita selanjutnya. Kemudian, untuk persembahan nanti bisa dimasukkan di kantong persembahan, nanti ada di pintu depan. Terakhir, kartu undangan yang tadi dibagikan, nanti harap dikembalikan ke petugas ya. Nanti ada petugasnya di pintu depan, karena akan dikembalikan ke sekinah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita tutup PD kita pada malam hari ini, kita mau tutup dengan doa. Dalam nama Bapak, Putra dan Kudus, Amin Ya Tuhan, kami bersyukur padamu Atau kesempatan pada malam hari ini Tuhan Ialah firman yang telah kami dapat Lewat hamba-Mu kosansan Dapat kami terapkan dalam Keseharian kami masing-masing Dan kami Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu Menjadi anak-anak-Mu yang Mempunyai masa depan Dimana kami mau melibatkan Engkau Di dalam perjalanan hidup kami Dan kami ingin menjadi sesuatu Yang dapat dikenang Di saat kami tidak ada di dunia ini Dan sebentar lagi Tuhan Kami ingin udur diri Kiranya Engkau berkati Semua yang ada di sini Hingga dapat Pulang ke rumah kami masing-masing Ketemu dengan Kaudara, keluarga Dan semua yang kami cintai Terima kasih Tuhan Atas malam ini Amin Kemulian kepada Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Segala abad Amin Kita pujalan nama-Mu Yesus Mareh dan Santo Yosef Untuk sama lamanya Amin Terus Amin Shalom 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 Selamat malam Masih semangat Tidak boleh dengar suaranya Memang 30 orang saja sih Cuma Masih semangat Oke kita mau bangkit berdiri Kita mau pulang Kita mau puji Tuhan sekali lagi Kita mau nyanyi Bukan terbang Firman ku Tuhan Binta bagi kakiku Janjimu Terang bagai jalan-jalanku Kebenaranmu Untukku setiap hari Untuk menantikanmu Beri kekuatan baru Kukan terbang Tinggi di awan Bersamamu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu Terus menopang Karena uman Di dalamku Tuhan Kita mau nyanyi Sekali lagi bersama-sama Lebih keras Lebih semangat Masih semangat Masih semangat Masih semangatnya dong Tunggu setiap hari Tunggu setiap hari Tunggu setiap hari Terus menopang I That Tunggu setiap hari Tunggu setiap hari Sampai firmanmu, dan ku kan aman, di dalammu Tuhan, dan ku kan aman, ku kan aman, di dalammu Tuhan, ku kan aman, di dalammu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh baik pada malam hari ini. Oke karena saya lihat disini kayaknya.